. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Curuh bicara kemenangan Rusia Letnan Jendral Igor Konasenkov tanggal 10 April melansir terjadi kontak senjata di sejumlah titik. Di arah Krasniliman, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, artileri dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan senter menghantam unit-unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Cervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk Torskoye, Terni, dan Serebrianka, Donetsk Republik Rakyat. Musuh menderita kerugian lebih dari 120 tentara Ukraina, 5 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 1 senjata artileri self-propelled Gevosdika, dan 1 Huitzer D-20. Selain itu, depot amunisi Brigadei Mekanis ke-66 dimusnahkan di dekat Novoliubovka, Republik Rakyat Lugansk. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 2 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat. Selain itu, 11 kendaraan udara tak berawak drone Ukraina ditembak jatuh di dekat Nogolnoye, Cernopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Ledjen Igor Konasenkov melansir secara total 406 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan, juga 228 helikopter, 3.727 kendaraan udara tak berawak. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.608 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.078 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.414 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 500 prajurit Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir. Termasuk 7 tank, 10 kendaraan lapis baja, 15 unit artileri serta 1 helikopter ditembak jatuh. Secara total, Rusia sudah kehilangan 179.320 prajurit sejak awal konflik. Termasuk kehilangan 3.544 tank, 7.038 kendaraan personel lapis baja, 2.765 unit artileri. Juga 307 jet tempur, 293 helikopter serta 2.332 drone. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 412 hari belum ada tanda-tanda perdamaian. Militer Ukraina juga merilis rekaman pasukannya menghancurkan benteng Rusia di arah Novo Pavlovus. Serangan akurat mortir 60mm dan 82mm menghancurkan posisi senapan mesin, AGS, dan RPG dengan amunisi. Musuh tak bisa menghindar, kemenangan di depan mata, demikian keterangan video yang dirilis media resmi militer Ukraina tanggal 11 April. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada seluruh negara sahabat yang tak berhenti membantu Ukraina mengusir penjajah Rusia. Tetanan dunia akan rusak jika Rusia menang di sini, kata Zelensky. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!